Kroni Iblis yang tak berujung mengalir keluar dari tubuhnya. Nine Gloom raung seolah-olah dia mengenakan baju besi kuno. Aura mengerikan menyebar ke segala arah. Pada saat berikutnya, dia tampaknya telah berubah menjadi dewa perang. Itu jenis baju sirah apa? Tapi tidak seperti itu. Mengapa terasa seperti fisik yang sangat kuat? Seperti apa wujud asli Neterward? Bukankah dia adalah naga bumi? Mengapa bentuk tubuhnya seperti itu? Suara diskusi terdengar. Mereka semua merasa bahwa bentuk tubuh ini sangat aneh. Ini sepertinya bukan teknik kultifasi Aula Aceron. Beberapa orang terkejut. Dalam legenda, naga bumi dapat menjelajah tanah dan telah mengunjungi banyak reruntuhan kuno. Dia memiliki banyak kartu truf di tangannya, jadi ini mungkin kekuatan super tertinggi yang dia peroleh dari reruntuhan kuno. Nak, apakah kau pikir kau bisa menang melawanku dengan kekuatanmu yang sedikit itu? Sungguh lelucon. Akanku beritahu seberapa hebatnya aku. Aura Nine Gloom melonjak seperti lautan. Kemudian, dia mengulurkan telapak tangannya dan menamparkan ke depan. Api hitam yang tak terbatas menari-nari, menutupi langit dan menutupi bumi. Seperti telapak tangan Raja Neraka, menutupi langit dan menutupi bumi. Sembilan api kegelapan. Mengerikan sekali. Banyak orang gemetar ketika merasakan api dingin itu. Api biasanya memiliki aura yang ganas dan membakar, tetapi sembilan api kegelapan bersifat dingin. Kemana pun ia lewat, semuanya akan membeku. Lin Xuan merasa tegang. Dia tahu bahwa pihak lain adalah seorang ahli, jadi dia tidak lengah. Sepasang sayap emas gelap muncul di punggungnya, dikelilingi oleh badai yang mengerikan. Pada saat yang sama, ada pedangki yang mengerikan yang menembus langit. Setiap pedangki seperti pedang dewa. Itu sungguh mengerikan. Pada saat ini, dia telah berubah menjadi dewa pedang. Membunuh. Dia menghadapi serangan itu dan berubah menjadi bayangan angin, menghilang seketika. Ketika dia muncul kembali, pedangki melintas di antara langit dan bumi dan menebas langsung ke telapak tangan hitam itu. Berdengung. Teknik menggunakan pedang. Pedangki menyapu ke segala arah. Telapak tangan hitam yang menyala itu berhenti tiba-tiba dan menyelimuti cahaya pedang di langit. Pada saat berikutnya, suara nyaring terdengar. Dua jenis hukum dan kekuatan super saling beradu terus-menerus. Angin dan awan berubah. Uff, uff. Telapak tangan hitam itu menutupi segalanya dan menelan semua kipedang. Namun, tak lama kemudian, telapak tangan itu terus bergetar dan retakan muncul di atasnya. Aliran kipedang menusuk keluar, membuat ribuan lubang di telapak tangan sebelum menghancurkannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Pupil mata Nain neter mengecil. Bahkan setelah dia menggunakan neter bodi, dia masih tidak bisa menahan kekuatan ilahi lawannya. Pedangki macam apa ini? Wajahnya sangat dingin. Pada saat ini, sayap emas di punggung linsuan mengepak sekali lagi, dan ia berubah menjadi sambaran petir yang melesat mendekat. Pada saat yang sama, dia perlahan membentuk segel dengan telapak tangannya. Segel naga biru. Hantu naga biru muncul dari telapak tangannya dan meraum di antara langit dan bumi. Saat dia menarik dan menghembuskan nafas, seolah-olah dia telah dibangkitkan. Pucat. Nain neter melakukan hal yang sama. Sekali lagi, dia mengayunkan Nain neter palem miliknya. Ia bertabrakan dengan bayangan naga, dan suara gemuruh terdengar. Setelah tabrakan hebat, Nain neter dipaksa mundur. Darah menetes dari sudut mulutnya. Tubuhnya juga mendarat dengan keras di arena kuno, menyebabkannya berguncang tanpa henti. Anda. Beranikah kau menyakitiku? Kau mencari kematian? Nain neter benar-benar marah. Sebelumnya, dia begitu sombong dan angkuh. Menurut pendapatnya, dia telah berhasil menembus alam Saint Sovereign. Bagaimana mungkin seorang Saint Minor bisa menandinginya? Karena itu, dia bersikap meremehkan. Namun, ia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam kedua pertarungan tersebut. Bahkan sekarang, ia dilukai oleh lawannya. Dia tidak dapat menanggungnya. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah lawannya begitu kuat? Orang-orang di istana mata air kuning menggelengkan kepala dengan panik. Tidak mungkin. Itu pasti kecerobohan sembilan neter. Tunggu saja dan lihat. Bocah itu pasti akan dicabik-cabik. Tombak neter. Api sembilan neter yang tak terbatas itu berkedip-kedip dan berubah menjadi tombak panjang yang dipegang sembilan neter di tangannya. Kemana pun tombak itu lewat, ruang di sekitarnya akan retak terus-menerus, seolah-olah telah berubah menjadi jurang neraka. Tombak panjang itu terus menyerang, berubah menjadi jurang tak berdasar yang menyerbu ke arah Lin Suan. Lin Suan mengacungkan sembilan tapak naga biru. Hantu yang mengerikan itu melawannya, dan pertempuran antara keduanya benar-benar menggemparkan. Namun, pada saat ini, di sisi lain arena, yang berada di belakang Lin Suan, kekosongan tiba-tiba terbelah, dan cakar tulang putih tiba-tiba jatuh. Cakar tulang putih itu berubah menjadi bilah pedang surgawi dan menebas ke arah Lin Suan. Sayap hantu emas gelap di punggung Lin Suan terpotong. Serangan ini mendarat di tubuhnya dan membuatnya terpental, melukainya, dan menyebabkan dia memuntahkan darah. Dia merasakan sensasi terbakar di punggungnya, seolah-olah separuhnya akan terbelah. Untungnya, dia memiliki tubuh dewa, jadi dia mampu menangkis serangan ini. Kalau tidak, jika itu adalah yang mulia suci lainnya, mereka mungkin akan langsung terbelah dua. Dia benar-benar dapat memblokirnya. Wajah Nine Neter menjadi gelap ketika dia melihat pemandangan ini. Orang-orang lainnya berseru. Mereka terlalu kuat, mereka sama sekali tidak dapat menahan cara kedua orang ini. Sekadar melihatnya saja membuat kulit kepala mereka geli. Orang-orang istana mata air kuning mencibir. Tunggu saja dan lihat. Nine Neter akan segera menggunakan semua jenis keterampilan ilahi. Bocah ini tidak bisa menahan sama sekali. Ini baru permulaan. Lin Suan juga marah. Dia menginjak petir dan berubah menjadi seberkas cahaya pedang, lalu menyerbu. Itu adalah segel naga biru lagi, dan itu membawa kekuatan petir. Itu menyerang pihak lain dengan aura yang ganas. Keduanya bertarung dengan kecepatan kilat. Tidak mungkin untuk melihat dengan jelas. Yang bisa dilihat hanyalah langit yang dipenuhi hukum dan retakan spasial yang besar. Pada saat ini, kekosongan di belakang Nine Neter tiba-tiba terbelah. Bayangan pedang terbang dan menebas tubuh Nine Neter. Nine Neter terlempar. Baju besi di tubuhnya terbelah, dan tidak ada darah yang mengalir keluar. Berengsek. Sembilan Neter meraung. Matanya merah. Lin Suan mencibir. Bagaimana rasanya diserang dari belakang? Aku mempelajarinya darimu. Dia menguasai teknik pengendalian pedang. Ki pedang muncul dan menghilang tanpa diduga. Tujuannya adalah untuk memberi pelajaran kepada pihak lain. Sialan. Amukan surga. Nine Neter meraung dan mengayunkan tombaknya. Api hitam yang tak berujung membakarnya, dan dinginnya tak tertandingi. Ribuan lampu tombak menyapu ke arah Lin Suan. Lin Suan tidak menanggapinya lagi. Sebaliknya, dia menggunakan wind sucking the Nine Heavens lagi. Dia muncul dan menghilang secara tak terduga, dan kecepatannya sangat cepat. Bocah, apa gunanya menghindar begitu saja? Kalau kau punya kemampuan, lawan aku langsung. Melihat kecepatan lawannya sangat aneh, Nine Neter meraung dengan gila. Lin Suan mendengus dingin. Aku menghindar. Mengapa kamu tidak bilang saja kalau kamu tidak bisa menyamai kecepatanku? Begitu dia berkata demikian, lebih dari selusin cahaya pedang menyambar dari segala arah dan menyelimuti tubuh pihak lainnya. Untungnya, Nine Neter memiliki pertahanan diri dan menggunakan armor di tubuhnya secara maksimal. Akan tetapi, ia terus mundur, darah dan kinya bergejolak. Sialan, Yellow Spring. Sembilan Neter meraung dan menembakkan diagram mata air kuning yang menyelimuti sembilan langit. Pada saat ini, dia akan menggunakan teknik pamungkas kota suci untuk membunuh pihak lain. Mata air kuning menyembur keluar dengan aura dingin yang tak tertandingi. Ia menyebar ke segala arah. Ekspresi orang-orang di sekitar berubah. 4.232 Peta Aceron tergantung, dan air Aceron yang tak berujung memenuhi langit. Kemanapun ia lewat, kekosongan itu retak. Tak ada yang mampu menahannya. Air Aceron mengalir deras ke arah linsuan dengan kecepatan yang sangat cepat. Sebagian airnya sangat korosif. Tidak peduli seberapa kuat fisik seseorang, bahkan jika seseorang memiliki baju zirah untuk bertahan melawannya. Ruang tempat arena itu berada tertutup sepenuhnya. Pada akhirnya, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Ada air Aceron di segala arah. Dia benar-benar terkepung. Bahkan arena di lembah itu pun terkorosi. Semua orang terkejut. Air Aceron terlalu mengerikan, seperti yang diharapkan dari Nine Neter. Bahkan jika seseorang memiliki senjata suci, mereka mungkin tidak dapat menahannya. Ketika linsuan melihat ini, kilatan dingin melintas di matanya. Dia berkata dengan dingin, Apa kau pikir kau bisa menjebakku seperti ini? Selanjutnya, saya akan menunjukkan kahlian rahasia saya. Di telapak tangan kanannya, ada runih hitam tak berujung yang melilit tinjunya. Detik berikutnya, seluruh tinjunya berubah hitam. Tinju setan harimau. Suara rendah terdengar. Tinju itu diayunkan seolah-olah seekor harimau iblis telah bangkit kembali. Itu merobek kekosongan, dan air mineral pun langsung terkoyak. Anak tak berguna. Tidak peduli seberapa kuat fisikmu, kau tidak akan mampu menahannya. Nine Neter tertawa. Namun, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia menyadari bahwa tinju hitam telah merobek air aceron. Mustahil, bagaimana tinjunya bisa menghalangi kekuatan semacam ini? Akan tetapi, saat dia sedang linglung, linsuan merobek air aceron dan kemudian menggunakan jurus rahasia, penghancur tentara. Kekuatan yang mengerikan itu meledak ketubuh lawan dan mengirimnya terbang. Kemanapun ia lewat, retakan besar akan menyebar terus-menerus dan hampir meledak. Setengah tubuhnya retak. Saat ini, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Mustahil, teknik tinju macam apa ini? Dia terlalu terkejut. Orang-orang dari aceron hall juga terkejut. Para tetua kota suci lainnya menghirup udara dingin. Akan tetapi, beberapa orang yang ikut serta dalam ujian gua surga terkesiap. Mengapa jurus itu begitu mirip dengan jurus telapak tangan penusuk langit yang dilakukan orang ini? Namun, hanya sedikit orang yang pernah melihatnya sebelumnya. Saat itu, Heaven Piercing Palem bahkan dapat menyegel senjata seorang raja suci. Yang lainnya tidak tahu sama sekali, dan mereka yang tahu menggelengkan kepala dengan panik. Mereka tidak percaya bahwa tidak seorang pun dapat mempelajari seni mutlak seperti itu. Meskipun sembilan neter telah berpartisipasi dalam ujian gua surga, dia tidak berasal dari gua bukit hijau. Oleh karena itu, dia belum pernah melihat telapak tangan hitam sebelumnya. Pada saat ini, matanya merah. Aku tidak percaya, sekali lagi. Air tak berujung dari mata air kuning meledak sekali lagi, menutupi langit dan bumi. Kali ini, kekuatan korosifnya bahkan lebih mengerikan, menyebabkan orang-orang di sekitarnya mundur. Faktanya, begitu aura itu keluar, dunia di sekitar formasi susunan itu hancur. Aku tidak percaya kau dapat menahannya kali ini. Lin Suan mencibir. Mata air kuning lawannya memang mengerikan. Itu bisa merusak segalanya. Sekalipun itu adalah segel naga biru atau angin mengguncang sembilan surga, tetap saja akan sulit untuk menolaknya. Jika dia ingin melawan, dia harus menggunakan tubuh ilahi sembilan yang atau jiwa pedang naga agung dengan seluruh kekuatannya. Tetapi apapun yang terjadi, dia akan langsung dikenali. Lin Suan belum mau mengungkapkan identitasnya, jadi dia memutuskan terus menggunakan Tiger Demon Fish. Tinju setan harimau sangat menakutkan. Mirip dengan telapak tangan hitam yang mencapai langit. Saat itu, telapak tangan itu kebal terhadap semua jenis kemampuan ilahi. Kekuatan korosif dari mata air kuning juga merupakan semacam kemampuan ilahi, jadi Lin Suan tidak takut sama sekali. Gaya kedua dari Tiger Demon Fish, Sky Shuttering. Air mata air kuning di sekitarnya langsung runtuh. Tidak dapat menahan serangan sama sekali. Gaya ketiga dari Tiger Demon Fish, Soul Suppression. Suara dingin lainnya terdengar, dan seekor harimau hitam yang ganas muncul di antara langit dan bumi. Seolah-olah monumen ilahi tengah menekannya. Merasakan aura itu, mata Nine Neter dipenuhi ketakutan. Sialan, dia cepat-cepat mundur. Akan tetapi, ia mendapati monumen hitam itu benar-benar menatapnya, membuatnya mustahil baginya untuk menghindar. Enyah. Dia meraung ke langit, dia menggunakan seni absolutnya untuk menghalanginya. Ledakan, 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 suara yang menggetarkan bumi terdengar, dan ada ledakan cahaya terang. Semuanya menghilang. Ketika cahaya itu menghilang, semua orang melihat bahwa Nine Neter ditekan oleh monumen ilahi. Dia berdarah sangat banyak. Apa, apakah dia kalah? Nine Neter dikalahkan, sungguh tidak dapat dipercaya. Banyak orang berseru. Orang-orang di Aceron Hall juga tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum. Dia berjalan maju. Tiba-tiba kelopak matanya berkedut saat dia merasakan bahaya yang mematikan. Cahaya kemasan bersinar di matanya. Dia bisa merasakan bahwa meskipun Nine Neter tampak terluka parah, ada kekuatan yang sangat mengerikan tersembunyi di dalam tubuhnya. Dan tampaknya gunung itu bisa meletus kapan saja. Sialan, orang ini benar-benar berani memasang jebakan. Kemudian dia akan mengalahkannya di permainannya sendiri. Saat dia berjalan, dia diam-diam menciptakan klon. Tubuh aslinya langsung menggunakan teknik Void Escape dan menghilang. Selama seluruh proses, tubuhnya dikelilingi oleh cahaya pedang, jadi tidak seorang pun menyadarinya. Bahkan para sage tidak memperhatikannya. Mereka semua fokus pada Nine Neter. Menarik, Raja Bijak Langit yang membubung tinggi dan Raja Bijak Langit yang sunyi mencibir. Mata orang-orang di Aceron Hall berubah merah. Namun, Raja Mayat Perak berkata, jangan cemas, perhatikan saja dengan sabar. Mendengar itu, orang-orang itu tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah dia bisa membalikkan keadaan? Saat mereka masih kebingungan, klon Lin Suan sudah tiba di depan mereka. Dia berkata dengan dingin, kamu layak disebut jenius dengan kekuatan seperti itu. Beraninya kau bersikap sombong di hadapanku. Kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Nine Neter, yang terkungkung di tanah, tiba-tiba membuka matanya. Dia membuka mulutnya dan menyemburkan cahaya pedang yang mengerikan. Serangan ini terlalu tiba-tiba, dan cahaya pedangnya terlalu menakutkan. Itu cukup untuk menyapu segalanya bagai pedang yang tak tertandingi. Dalam sekejap, klon Lin Suan terbelah menjadi dua. Apa, dia masih bisa melawan, serangan yang mengerikan. Dia tidak terluka sama sekali. Banyak orang langsung bersorak. Sudah berakhir, si gila pedang terluka parah. Si gila pedang telah tertipu. Seruan kaget pun terdengar. Ekspresi murong kinceng, sen jing kyu, dan yang lainnya langsung berubah. Mereka sangat gugup. Raja bijak yang tak tertandingi juga tercengang. Cahaya dingin melintas di matanya, dan ekspresinya menjadi gelap. Hahaha, Nine Neter menghancurkan prasasti batu ilusi itu dan berdiri. Ada sedikit niat jahat di matanya. Dasar bodoh, apa aku membunuhmu semudah itu? Bocah kecil, kau terlalu lemah untuk bertarung denganku. Suaranya yang arogan bergema di langit dan bumi. Orang-orang di sekitar semuanya tercengang. Orang-orang di Aceron Hall juga tersenyum. Bagus, jadi itu jebakan tadi. Aku sudah tahu, bagaimana mungkin Dewa Sembilan Matahari bisa kalah. Si gila pedang itu ingin menantang Nine Neter. Sepertinya dia sudah mati sekarang. Jangan khawatir, dengan kekuatan kakak senior Nine Neter, dia tidak akan membiarkan anak itu mati begitu saja. Dia akan memberi tahu di apa itu penyesalan. 4.233 Sembilan Neter merasa puas dan arogan saat dia melangkah maju. Bahkan jika dia tidak membunuh lawannya, dia akan tetap terluka parah. Selanjutnya, dia akan menyiksa lawannya. Namun, pada saat ini, cahaya pedang yang menusuk datang dari belakangnya dan langsung membelahnya. Teriakan memilukan terdengar. Kali ini, kekosongan di sekitarnya hancur total. Orang-orang di sekitar semuanya tercengang. Apa yang terjadi? Siapa yang menyerang lagi? Bukankah si gila pedang sudah terbunuh? Nine Neter juga tidak dapat mempercayainya. Jiwanya tersapu ke belakangnya. Saat berikutnya, dia meraung ketakutan. Bagaimana mungkin? Kau belum mati. Lin Suan berjalan keluar dari belakangnya. Apakah menurutmu perangkap kecilmu itu bisa menjebakku? Sungguh lelucon. Lin Suan menyerang dengan kuat. Pedang kinya seperti naga, langsung menghantam Nine Neter hingga dia terus mundur. Banyak luka pedang muncul di tubuh Nine Neter. Dia terluka parah. Mundur cepat. Di kejauhan, mata orang-orang dari Acheron Hall memerah ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka benar-benar tidak menyangka Nine Neter akan dikalahkan. Kota suci lainnya bahkan lebih terkejut. Sembilan Neter menggertakkan giginya dan meraung. Dia mundur ke kejauhan. Dia kalah. Dia tidak mau menerimanya, tetapi yang penting dia bisa meninggalkan medan perang. Dengan begitu, lawannya tidak akan mampu menyerangnya lagi. Lin Suan menyerang dengan Winsakes The Nine Heavens. Hukum angin yang mengerikan menyapu sekeliling dan menghalangi jalannya. Enyah! Nine Neter meraung. Tangannya berubah menjadi api hitam saat ia menyerang terus-menerus. Pada saat ini, dia tidak menahan diri sama sekali. Namun, pedang Kilin Suan terbang dan memadamkan semua api dengan retakan. Nine Neter memuntahkan darah dan terlempar. Pada saat yang sama, ia menyerang dengan rantai petir dan melilitkannya di tubuh Nine Neter. Itu membuat lawannya mustahil melarikan diri. Tidak, sialan, jangan berani-beraninya kau. Orang-orang dari Acheron Hall di kejauhan menjadi gila. Raja Suci Silvercors membuka matanya dan berteriak dingin. Sudah cukup. Ketika seorang Raja Suci berbicara, semua orang harus menunjukkan muka. Bahkan jika mereka menang, mereka tidak dapat membunuhnya. Namun, Lin Suan tidak peduli. Bagaimana mungkin dia berhenti hanya karena pihak lain berkata demikian. Dia mendengus dingin dan mengeluarkan pedang Ki. Pedang itu membawa aura yang dapat menghancurkan segalanya dan menghancurkan jiwa pihak lain. Apakah dia sudah meninggal? Semua orang menjadi gila. Pihak lain benar-benar membunuh Nine Neter di depan seorang Saint King. Orang-orang dari Aceron Hall bersorak. Mata Raja Suci mayat perak berkilat dengan niat membunuh yang mengerikan. Pihak lain benar-benar berani tidak memberinya muka. Apakah dia ingin mati? Tekanan yang dimiliki oleh seorang Raja Suci melonjak keluar dan jarang mencapai sembilan surga. Pada saat itu, langit runtuh dan bumi retak. Lin Suan berkata dengan dingin karena dia secara alami merasakan tekanan yang sangat besar. Apa? Kau adalah Raja Suci yang terhormat dan kali ini juga tuan rumah. Mungkinkah kau ingin melanggar aturan? Lin Suan mencibir. Raja mayat perak sangat marah hingga wajahnya memucat. Dia menggertakkan giginya dan berkata. Dia mendengus dingin dan duduk dengan enggan. Dia tidak bisa menyerang, tetapi dia pasti tidak akan membiarkan pihak lain bersenang-senang. Orang-orang di sekitarnya berseru kaget. Dia terlalu sombong. Dia bahkan tidak menganggap serius seorang Saint King. Apa yang coba dilakukan bocah nakal ini? Apakah dia mencoba menentang surga? Orang terkutuk itu, aku akan pergi dan membunuhnya. Banyak orang di Yellow Springs Shop menggertakkan gigi mereka. Bahkan para pemburu di kerumunan mulai bergerak. Tria yang menyerang Saint Jingqiu sangat marah hingga dia muntah darah. Sebelumnya, dia tidak peduli dengan ancaman Lin Suan. Namun, dia tidak menyangka bahwa Lin Suan benar-benar akan membiarkannya menyaksikan kematian seorang jenius. Itulah kejeniusan Acheron Hall. Jika dia mati, itu akan menjadi kerugian besar. Karena itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerang. Namun, Lin Suan tidak memberi kesempatan kepada orang-orang ini. Dia tidak punya niat untuk ikut bertempur. Sebaliknya, dia berdiri di sana dan menyaksikan pertempuran itu sambil tersenyum dingin. Hal ini membuat siapapun yang ingin membunuhnya muntah darah. Mereka lah yang menetapkan aturan-aturan, tetapi mereka tidak menyangka akan terjebak oleh aturan-aturan itu. Sialan, kalau dia berani membunuh kejeniusan kita, kita akan bunuh kejeniusannya. Para tetua menggertakan gigi dan berkata, Raja Suci, ayo kita serang. Dia pasti ada hubungannya dengan kota Wushuang. Kita akan bunuh Fu Hongye dan Ling Hu Chuik Sui. Raja Suci Wushuang menganggup dan para pemburu pun bergerak. Namun, pihak Fu Hongye tidak menyerang, tetapi pihak Ling Hu Chuik Sui dalam bahaya. Ling Hu Chuik Sui berusia lebih dari 2.000 tahun, namun usianya baru 2.300 tahun. Namun, dia sudah tiba di medan perang lain. Medan perang ini diperuntukkan bagi orang-orang berusia antara 2.000 hingga 5.000 tahun. Mereka semua adalah orang suci yang mulia, dan mereka semua adalah orang suci yang mulia yang sangat menakutkan. Seorang tetua yang sangat menakutkan bergerak dan menyerang Ling Hu Chuik Sui. Dia memegang lonceng hitam besar di tangannya dan terus menggoyangkannya. Suara lonceng itu mengguncang langit dan bumi, dan gelombang suara yang mengerikan menyapu ke segala arah. Medan perang ini tentu saja menarik perhatian banyak orang. Oh tidak, mereka menyerang kakak senior tertua. Wajah orang-orang dari kota Wu Shuang menjadi sangat jelek. Mereka menggertakan gigi. Bahkan wajah Raja Suci Wu Shuang pun dingin. Wajah Lin Suan menjadi gelap. Orang-orang ini melihat bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk menyerangnya, jadi mereka berbalik untuk menyerang orang lain. Dia mulai mengkhawatirkan Ling Hu Chuik Sui. Bagaimanapun, musuh yang dihadapi Ling Hu Chuik Sui sangat kuat. Ling Hu Chuik Sui menerima serangan itu dan terus mundur sambil memuntahkan darah. Cahaya yang sangat menakutkan keluar dari matanya saat dia menggunakan teknik rahasia Wu Shuang untuk memblokir serangan itu. Namun, lelaki tua itu hanya tersenyum sinis. Tidak ada gunanya. Pergilah ke neraka. Oh tidak, itu adalah Santo Venera tahap akhir. Merasakan aura lelaki tua itu, ekspresi orang banyak pun berubah. Mereka mulai mengkhawatirkan Ling Hu Chuik Sui. Serangan yang mengerikan, lonceng hitam besar itu langsung menekan ke bawah. Ia ingin sepenuhnya menekan Ling Hu Chuik Sui. Semua orang putus asa. Orang-orang dari Aceron Hall menampakkan senyum sinis. Namun, pada saat krisis ini, pedang di tangan Ling Hu Chuik Sui meledak dengan cahaya yang tak tertandingi. Ledakan. 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 Suara keras dan jelas terdengar, menyebar ke segala arah. Ketika cahaya itu menghilang, kerumunan itu tercengang. Mereka menemukan bahwa Ling Hu Chuik Sui telah terluka. Adapun lelaki tua di seberangnya, dia terbelah dua. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah Ling Hu Chuik Sui telah mencapai tahap akhir Saint Venerate? Mereka semua sudah gila. Raja Suci Wu Shuang tertawa. Bagaimana mungkin murid tertuanya bisa lemah? Berengsek. Orang-orang dari Aceron Hall mengatupkan gigi dan memberikan perintah untuk membunuh. Tubuh lelaki tua itu sembuh dan dia berdiri. Namun, dia masih meremehkan Ling Hu Chuik Sui. Setelah menunjukkan kekuatan aslinya, Ling Hu Chuik Sui tidak menunjukkan toleransi sedikitpun. Setiap serangannya menyebabkan langit dan bumi bergetar. Pada akhirnya, Santo Venerate tahap akhir itu langsung dibunuh. Seluruh tubuh Ling Hu Chuik Sui berlumuran darah. Namun, auranya tak tertandingi. Kerumunan orang tercengang. Ling Hu Chuik Sui sudah pasti adalah seorang Saint Venerate tingkat akhir. Lebih jauh lagi, dia adalah sosok yang sangat menakutkan di antara Saint Venerate tingkat akhir. Banyak orang berteriak kaget, apakah ini kekuatan murid tertua Peerless City? Dia terlalu kuat. Orang-orang dari kota suci lainnya juga menjadi sangat serius. Di medan perang kedua, kekuatan yang ditunjukkan Ling Hu Chuik Sui di kelompok usianya benar-benar membuat semua orang tercengang. Mereka merasa situasinya telah memburuk. Mereka telah meremehkan kekuatan Ling Hu Chuik Sui. Kemungkinan besar, seluruh medan perang akan berubah. 4.234 Seperti yang diduga, Ling Hu Chuik Sui tidak berhenti di situ. Sebaliknya, dia terus membunuh. Dia membunuh banyak penguasa suci yang kuat dan Acheron Hall mengalami kerugian besar. Tiga penguasa suci tewas di tangannya. Begitu pula, istana besar terpencil dan kota iblis juga kehilangan dua penguasa suci. Untuk sesaat, semua orang tercengang. Rekor pertempuran Ling Hu Chuik Sui meledak sekali lagi. Dia awalnya berada di posisi kelima puluh di medan perang kedua, tetapi sekarang dia berada di posisi ke tiga puluh. Apalagi peringkatnya masih naik. Dia juga telah menembus seratus kemenangan beruntun. Apakah orang ini mencoba masuk ke dalam sepuluh besar? Orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Perlu diketahui bahwa sebagian besar orang di medan perang ini berasal dari generasi tua. Lagi pula, beberapa di antaranya berusia 4 hingga 5 ribu tahun. Mereka yang berusia 2 hingga 3 ribu tahun adalah murid-murid terbaik. Namun, tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak akan mampu melawan para tetua itu. Namun, Ling Hu Chuik Sui tampaknya telah melanggar aturan ini. Ketika Raja Bijak yang tak tertandingi melihat ini, dia tersenyum. Murid-murid kota Pirless bersorak kegirangan. Hebat, kakak senior memang hebat. Lin Suan tertawa saat melihat ini. Beberapa orang benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Dia memandang Aceron Hall dengan ekspresi sombong. Warga Aceron Hall menjadi gila. Pada saat yang sama, penduduk kota iblis dan mansion besar terpencil memuntahkan darah. Mereka hanya bisa bersaing dan mencari peluang. Pada saat ini, Pirless City kembali menjadi pusat perhatian. Lin Suan juga mencari kesempatan. Namun, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan wajahnya berubah. Tidak bagus. Setelah pertempuran terus-menerus, kekuatannya meningkat lagi. Segel yang awalnya menekannya hampir pecah. Jika dia berhasil menerobosnya, dia akan menarik hukuman surgawi. Itu mungkin merupakan serangan yang dapat menghancurkan dunia. Wajah Lin Suan menjadi pucat. Orang-orang di sekitarnya terkejut ketika mereka melihat ini. Apa yang terjadi? Apa yang salah dengan anak ini? Apakah dia terluka? Dia pasti terlalu sombong. Bagaimana mungkin dia tidak terluka? Akan lebih baik jika dia terluka parah. Melihat penampilan Lin Suan, tawa dingin terdengar satu demi satu. Mereka merasa hebat. Jika luka anak ini meledak, mereka akan kehilangan satu musuh yang kuat. Orang-orang di kota tanpa tanding juga terkejut. Raja Saga tanpa tanding mengerutkan kening. Dia mentransmisikan suaranya dan bertanya, Adik, ada apa? Lin Suan berkata, Aku tidak bisa menahan kultifasiku lagi. Aku mungkin bisa menembus ke alam yang mulia. Raja Suci yang tak tertandingi terdiam. Jika orang lain ingin menerobos ke tingkat yang mulia, mereka akan sangat gembira. Namun pihak lain masih berusaha menekannya. Kalau kabar ini tersebar, para jenius di sini mungkin akan muntah darah karena marah. Namun, begitu Lin Suan menjelaskan, dia mengerti bahwa situasi Lin Suan berbeda. Dia ditekan oleh Dao Agung dan tidak dapat menerobos. Jika dia mencoba menerobos dengan paksa, dia akan dihukum oleh surga. Dia hanya bisa pergi ke planet Si Yuan, dunia dengan musuh yang kuat. Sepertinya aku harus membantumu. Peerless Shane merilis klon. Dia diam-diam datang ke sisi Lin Suan. Kemudian, Lin Suan memasuki dunia pedang kecil misterius di tubuhnya. Raja Suci yang tak tertandingi berkata, aku akan menggunakan segel tak tertandingi untuk menekan kultifasimu saat ini. Dengan cara ini, Anda tidak perlu khawatir tentang apapun dan dapat menyerang sepuasnya. Kemudian, dia menggunakan segel tak tertandingi pada tubuh Lin Suan. Lin Suan menyadari bahwa perasaan terobosannya telah menghilang, yang membuatnya menghela nafas lega. Itu terlalu berbahaya. Jika dia berhasil menerobos saat bertarung, dia akan mendapat masalah besar. Kaka senior, bolehkah aku pergi ke planet Si Yuan jika aku memenangkan kompetisi? Lin Suan bertanya. Raja Suci yang tak tertandingi tersenyum. Baiklah, aku akan memberimu sedikit harapan. Kau bisa bertarung terlebih dahulu. Momong-momong, dengan kekuatanmu, kamu pasti bisa pergi ke planet Si Yuan. Raja Suci yang tak tertandingi tersenyum misterius, lalu dia pergi. Orang-orang di sekitar tidak dapat melihat Lin Suan, jadi mereka bertanya, ke mana anak itu pergi? Siapa tahu, dia mungkin lolos karena luka parahnya. Huh, sayang sekali. Tapi kalau dipikir-pikir, dia bisa membunuh begitu banyak ahli. Bagaimana mungkin dia tidak terluka? Dia hanya bertahan. Huh, seorang jenius generasi ini telah gugur. Sayang sekali dia tidak mati di medan perang. Murong King Cheng. Namun, setelah Peerless Saint King kembali, dia mengirimkan transmisi suara kepada mereka berdua, yang membuat mereka menghela nafas lega. Bagus sekali, anak itu terluka parah. Dia mungkin tidak akan muncul untuk sementara waktu. Dia bahkan mungkin meninggal karena luka-lukanya. Banyak orang tertawa. Orang-orang dari kota Iblis juga mengirimkan para jenius mereka sendiri untuk bergabung dalam pertempuran. Hal yang sama berlaku untuk Acheron Hall di Great Baren Mansion. Huang Sixteen datang ke arena dan mengirim Yang Mulia Suci terbang dalam tiga gerakan. Dalam tiga pertempuran berikutnya, ia menang dalam lima gerakan, yang menarik perhatian banyak orang. Orang-orang dari Great Baren Mansion tersenyum puas. Kekuatan Old Sixteen sudah meningkat pesat. Sepertinya dia pasti bisa masuk ke 30 besar. Jika kita melatihnya dengan baik, dia bahkan mungkin bisa menjadi Raja Suci. Mereka sangat puas dan Huang Sixteen tidak mengecewakan mereka. Tak lama kemudian, ia memenangi 20 pertarungan berturut-turut, mengalahkan lawan-lawannya dalam lima gerakan. Semua orang tahu bahwa seorang jenius tersembunyi lainnya telah muncul. Siapa yang berani menantangku? Huang Sixteen berdiri di sana dengan pedangnya menunjuk ke segala arah, memancarkan aura yang mendominasi. Saat itu, banyak orang terdiam. Mereka bahkan tidak berani menatap matanya. Ada terlalu banyak kuda hitam di dunia ini. Sebelumnya, ada ahli seperti Swat Maniac. Mereka mengira jika sang gila pedang tidak muncul dan menghilang, para jenius itu akan mampu bangkit dan tampil menonjol. Siapa sangka ternyata masih ada ahli tersembunyi? Huang Enambelas muncul. Dia tidak bergerak sebelumnya, tapi sekarang, dia mendominasi dunia. Sebenarnya ada Swat Maniac kedua. Mengapa dia begitu sombong? Mengapa dia tidak bergerak saat si gila pedang ada di sini? Sekarang, dia ada di sini. Di kejauhan, Wang Xiaofeng dan yang lainnya menggertakkan gigi. Mereka sangat tidak puas dengan kesombongan pihak lain. Meskipun demikian, pihak lain juga punya hak untuk bersikap sombong. Kenapa, tidak adakah yang berani menantangku? Sungguh mengecewakan. Huang Sixteen meraung. Perasaan memandang dunia dari atas sana sungguh luar biasa. Saya baru pergi sebentar, dan seseorang sudah tidak sabar untuk pamer. Ketika harimau tidak ada, monyet akan menjadi raja. Karena kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu. Terdengar suara mendengus dingin. Lalu, aliran cahaya mendarat di arena. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Siapa yang begitu sombong? Siapa yang berani menantang Huang 16? Namun, saat mereka melihat sosok itu, mereka semua tercengang. Bukankah si gila pedang terluka parah? Dia mungkin tidak akan dapat berpartisipasi dalam kompetisi tersebut selama sisa hidupnya. Bagaimana dia bisa kembali? Dalam sekejap, banyak orang berseru. Wajah para ahli dari berbagai kota suci berubah jelek. Dela pembunuh telah kembali. Kelopak mata orang-orang dari rumah besar yang sunyi berkedut. Huang 16 juga tercengang. Wajahnya menjadi gelap. Jadi itu kamu. Sejujurnya, pihak lain memang sangat kuat. Dia harus memperlakukannya dengan serius. Lin Suan berkata, benar sekali, ini aku. Bukankah kau bilang tidak ada yang mau menantangmu? Baiklah, aku akan menantangmu sekarang. Lakukan gerakanmu. Begitu dia mengatakan itu, kerumunan menjadi gempar. Semua orang tahu betapa kuatnya suat maniak itu. Meskipun Huang 16 tidak banyak bertarung, ia tampaknya mampu mendominasi dunia. Mereka berdua pasti akan bertarung dengan sengit. Namun, orang-orang dari Aula Aceron memang khawatir. Mereka sangat percaya pada Nine Neter. Namun, hasil itu membuat hati mereka berdarah. Mereka tidak sanggup kehilangan lebih banyak ahli. Karena itu, mereka berkata, 16, kembalilah. 4.235 Penonton menjadi heboh saat mendengar itu. Apa maksudnya? Apakah Great Desolate Mansion tidak percaya pada Huang Sixteen? Kalau tidak, mengapa mereka meminta Huang Sixteen untuk kembali? Wajah Huang Sisui menjadi gelap. Apakah para tetua tidak mempercayainya? Sialan, dia menggertakkan giginya dan tidak pergi. Lin Xuan tertawa saat melihatnya. Kenapa kamu masih di sini? Para tetua memanggilmu untuk makan malam. Cepat pergi. Kamu tidak berguna. Apa yang kau katakan? Huang Sixteen berteriak. Jangan terlalu sombong. Aku tidak takut padamu. Hari ini, aku akan melawanmu sampai mati. Aku akan menunjukkan kepada semua orang siapa yang terkuat. Huang Sixteen mengangkat tangan kanannya dan pedang kehancuran muncul di tangannya. Pedang itu bersinar terang. Old Sixteen, cepatlah kembali. Para tetua dari Grid Desolate Mansion berteriak lagi. Desolate Sixteen berbalik dan melihat kekejauhan. Dia menggertakkan giginya dan berkata. Zhang Tua, percayalah padaku. Aku pasti akan membunuh anak ini. Tolong beri aku kesempatan. Apa? Para tetua ragu-ragu. Sejujurnya, mereka tidak ingin Huang Sixteen kembali. Bagaimanapun, itu akan menjadi pukulan besar bagi kepercayaan diri mereka. Namun, menyelamatkan nyawa mereka lebih penting. Pada saat ini, Raja Mayat Perak berkata, biarkan dia bertarung. Kalau tidak, ini akan menjadi iblis dalam dirinya. Dia tidak akan pernah bisa maju dalam hidupnya. Memang, semua orang pernah melalui tahap ini. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak dapat mengalahkan lawan yang kuat, mereka akan kalah. Mereka akan ditekan selama sisa hidup mereka. Itu adalah perasaan yang mengerikan. Oleh karena itu, para tetua di Balai Aceron tidak menghentikannya. Sebaliknya, mereka berkata, Hati-hati. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan dia terus bersikap sombong. Huang Sixteen sangat percaya diri. Nak, dalam pertarungan sebelumnya, tak seorang pun, baik sage venerable maupun para ahli, mampu bertahan lebih dari lima jurus dariku. Membunuhmu tidak akan menjadi pengecualian. Huang Sixteen menampilkan aura mendominasi yang tak tertandingi, membuat semua orang berseru kaget. Orang-orang di grid desolate mansion mengangguk. Sepertinya tidak akan ada masalah. Bagaimanapun, si gila pedang ini tampaknya terluka. Mungkin dia belum pulih. Dia hanya ditekan sementara. Dengan cara ini, dia tidak akan dapat mengeluarkan kekuatan penuhnya. Huff, saat kematiannya akhirnya tiba. Tidak lebih dari lima gerakan. Di arena, Lin Suan juga menyipitkan matanya setelah mendengar ini. Dia mengulurkan tiga jari. Jika dia tidak bisa menghabisinya dalam tiga gerakan, dia tidak akan bertarung lagi selama sisa hidupnya. Wah, makin sombong. Semua orang mengira desolate tertin makin sombong. Tanpa diduga, si penggemar pedang malah semakin arogan. Selesaikan pertempuran dalam tiga gerakan. Bukankah dia akan terlalu sombong? Beberapa orang mengerutkan kening. Meskipun mereka tahu bahwa Lin Suan sangat kuat, Huang Sixtin juga merupakan ahli tingkat atas. Bisakah orang seperti itu dikalahkan dalam tiga gerakan? Ekspresi desolate Sixtin menjadi gelap. Pihak lain malah berani memandang rendah dirinya. Hal ini membuatnya sangat tidak senang. Membunuh. Dengan suara gemuruh, pedang tandus di tangannya menebas dengan aura yang mengerikan. Ia menebas ke arah Lin Suan. Lin Suan pun tidak membuang waktu, berkata bahwa dia akan membunuh lawannya dalam tiga gerakan. Dia tidak akan berhati lembut. Dengan raungan marah, dia mengerahkan segenap tenaganya. Jurus pertama dari Tiger Demon Fish, Army Destroyer. Sebuah tinju hitam melesat keluar, mengarah langsung ke pedang tandus. Kekuatan mengerikan itu menghancurkan desolate Swat, dan aura mengerikan menyapu ke arah desolate Sixtin. Ledakan. Ekspresi desolate Sixtin berubah drastis. Dia tidak menyangka Lin Suan begitu kuat. Dia segera mundur, tetapi dalam sekejap, separuh tubuhnya diselimuti oleh kekuatan itu dan berubah menjadi kabut berdarah. Apa? Lin Suan melukainya dengan satu pukulan. Orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Mengapa si pecinta pedang ini tampak lebih mengerikan dari sebelumnya? Wajah orang-orang dari grid desolate Mansion berubah jelek. Mungkinkah? Apakah mereka membuat keputusan yang salah lagi? Mereka ingin berteriak agar desolate Sixtin kembali, tetapi sudah terlambat. Setelah jurus pertama Lin Suan berhasil, jurus kedua Tiger Demon Fish muncul lagi. Berengsek. Merasakan bahwa teknik tinju Lin Suan telah berubah lagi, desolate Sixtin meraung, dan sebuah pagoda keluar dari tubuhnya, memancarkan aura yang sunyi. Pada saat yang sama, dia melontarkan dua perisai ke depannya. Dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa menangkisnya. Ini semua adalah senjata yang sangat mengerikan. Pertahanan mereka sangat kuat. Namun, pada gerakan kedua, semuanya hancur berantakan. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Tubuh desolate Sixtin juga retak akibat runtuhnya surga, berubah menjadi kabut berdarah. Ah! Desolate Sixtin mengangkat kepalanya dan meraung, suaranya dipenuhi ketakutan tak berujung. Dia berubah menjadi sinar cahaya berdarah dan terbang ke kejauhan. Kesombongan yang dimilikinya sebelumnya telah hilang. Membunuh musuh dalam lima gerakan. Dia menyingkirkan semua pikiran itu dari benaknya. Dia ingin melarikan diri karena dia menyadari bahwa Lin Suan terlalu kuat. Dia bukan tandingan Lin Suan. Desolate Sixtin benar-benar telah melarikan diri. Semua penonton tercengang. Para ahli dari kota suci juga terkejut. Orang-orang dari grid Desolate Mansion juga gugup. Namun, Desolate Sixtin sangat tegas. Dia melarikan diri saat dia tidak bisa menang. Ini masih memberi mereka harapan. Tidakkah kau pikir sudah terlambat bagimu untuk lari? Jurus ketiga dari Tiger Demon Fish, Soul Suppression. Lin Suan meraung dan mengeluarkan kekuatannya secara maksimal. Terdengar suara siulan. Peristiwa itu menggemparkan langit dan bumi. Dalam sekejap, bayangan hitam seekor harimau ganas turun dari langit, menekan Desolate Sixtin yang melarikan diri. Desolate Sixtin jatuh ke arena dan memuntahkan setegup darah. Dia tidak melarikan diri. Banyak orang berseru. Orang-orang dari Aceron Hall juga memiliki ekspresi jelek. Mereka merasa putus asa. Apakah keajaiban lain akan tumbang? Desolate Sixtin meraung dengan marah. Sialan? Nak, lepaskan aku. Kakaku adalah Desolate Tertin, seorang ahli top dari generasi sebelumnya. Kau akan mati jika kau menyentuhku. Beraninya kau mengancamku sekarang. Aku tidak peduli siapa saudaramu. Bahkan jika leluhurmu adalah raja bijak, aku tidak akan membiarkanmu pergi hari ini. Lin Suan mencibir dan menamparkan Desolate Sixtin. Wajah Desolate Sixtin langsung hancur. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Matanya dipenuhi ketakutan. Lin Suan tertawa. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Namun, aku akan melumpuhkanmu. Aku akan mengubahmu menjadi orang cacat total. Desolate Sixtin masih memiliki secerca harapan, tetapi saat dia mendengar kata-kata Lin Suan, dia kehilangan semua harapan. Lin Suan adalah seorang iblis. Dia ingin melarikan diri, tetapi dia tidak bisa. Pada saat berikutnya, dia merasakan energi pedang yang mengerikan mengalir ke dalam tubuhnya, langsung menghancurkan fondasinya. Pada saat yang sama, jiwanya terluka parah dan menjadi sangat lemah. Sudah berakhir, kultivasi dan kekuatan yang telah ia kembangkan dengan susah payah selama lebih dari seribu tahun telah lumpuh saat ini. Dia menjadi lumpuh. Ini lebih buruk daripada membunuhnya. Minggirlah kau, sampah. Aku tidak ingin membunuhmu. Lin Suan menendang Desolate Sixtin menjauh. Tubuh Desolate Sixtin melayang kekejauhan seperti layang-layang yang putus. Dia mendarat di hadapan para tetua Great Desolate Mansion. Para tetua dari Great Desolate Mansion menggertakkan gigi mereka. Mereka maju untuk memeriksa Desolate Sixtin dan mendapati bahwa dia telah menjadi lumpuh. Sungguh gerakan yang mengerikan. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Lin Suan akan bertarung sampai mati dengan Great Desolate Mansion. Mata raja mayat perak bersinar dengan cahaya yang menakutkan saat dia menatap Lin Suan. Tidak ada seorang pun yang berani memprovokasi mereka seperti ini. Lin Suan sedang mencari kematian. Namun, Lin Suan tidak peduli. Saat para raja bijak ini ingin membunuhnya, mereka tidak menyangka hal ini akan terjadi. Dia mendengus dingin. Pada saat yang sama, terdengar suara gemuruh dari Medan Perang Kedua. Lalu, suatu sosok yang tampak seperti setan terbang mendekat. Dia memandang rendah dunia. Siapa yang berani melumpuhkan saudaraku? 4.236 Sebuah suara dingin bergema di udara, membuat bulu kuduk semua orang merinding. Semua orang mengangkat kepala dan berseru kaget. Huang Si San. Dia akan bertarung. Dia berasal dari generasi yang sama dengan Fu Hongye. Meskipun dia berusia 2030 tahun, dia ditugaskan ke Medan Perang Kedua. Fu Hongye berusia lebih dari 1800 tahun dan masih berada di Medan Perang Ketiga. Apa? Kau tidak senang? Aku akan membunuhmu seperti anjing di pertempuran berikutnya. Suara Lin Suan begitu dingin sehingga semua orang hampir pingsan. Apakah anak ini benar-benar sembrono? Anak yang gegabuh. Wajah Huang Si San dingin, dan aura mengerikan terpancar dari tubuhnya. Dia hendak bertarung. Namun, beberapa tetua terbang mendekat dan berkata dengan dingin, Huang Si San, tolong patuhi aturan. Kalau tidak, kami akan membunuhmu. Tercelah, Huang Si San tidak menyerang, tetapi meraung ke langit. Nak, tunggu saja. Apa kau pikir aturan bisa melindungimu selamanya? Aku akan membuatmu berharap mati di ronde berikutnya. Desolate tertin berbalik dan berjalan meninggalkanlah. Orang-orang di sekitarnya berseru. Apa artinya ini? Bisakah Huang Si San bertarung di ronde kedua? Mereka tidak tahu, tetapi jika itu benar, si gila pedang ini benar-benar dalam bahaya. Lin Suan menyipitkan matanya. Babak kedua, saya menantikannya. Namun, beberapa orang jelas tidak bisa menunggu sampai putaran kedua. Raja petapa surga yang sunyi sedang bersiap mengirim pemburu super untuk membunuh Huang Si San. Bahkan kota iblis dan istana Aceron bersiap untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Raja suci yang tak tertandingi mengirimkan pesan telepati kepada Lin Suan, memintanya untuk tidak melakukan gerakan apapun lagi guna menghindari bahaya. Lin Suan mengangguk. Sudah waktunya, sisanya akan disisakan untuk ronde kedua. Karena itu, dia tidak menyerang. Meskipun dia telah memberikan rekor itu kepada Murong King Cheng sebelumnya, dia telah menebusnya dengan membunuh beberapa prajurit top di kemudian hari. Dia juga memenangkan seratus pertempuran berturut-turut. Oleh karena itu, ia tidak akan memiliki masalah untuk maju ke babak berikutnya. Lin Suan tidak menyerang lagi. Sebaliknya, dia terus mengawasi. Ada beberapa orang yang dia perhatikan. Contohnya, Wan Jianyi dan Cao Tian Sheng, mereka yang pergi ke medan perang kedua bersamanya terlalu kuat. Melihat Lin Suan telah berhenti menyerang, Aula Acheron dan kota suci lainnya hendak memuntahkan darah. Sialan, mereka bersiap bergandengan tangan dan memulai perburuan besar, tapi siapa sangka yang mereka duga tak akan mengenai apapun selain udara. Hal ini menyebabkan mereka menggertakkan gigi mereka sangat keras hingga hampir patah, tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan. Sepertinya orang ini ingin memasuki tahap kedua dengan aman. Apakah dia pikir dia bisa lolos setelah masuk? Tunggu saja, sidang kedua akan menjadi hari kematiannya. Aku akan memberitahunya apa itu neraka. Para raja suci itu menggertakkan gigi mereka. Akhirnya, setelah setengah bulan, arena kuno itu perlahan menghilang dan pertempuran berhenti. Mengetahui bahwa sidang pertama telah selesai, semua orang menghela nafas lega. Apakah semuanya berakhir? Meskipun pertempuran itu sangat menarik untuk ditonton, kerugian yang dialami kota suci sungguh terlalu besar. Hal ini dikarenakan banyak ahli dan jenius yang telah gugur. Bahkan banyak holi venerate yang telah meninggal di tahap pertama. Pada saat ini, seluruh dunia angin surgawi dipenuhi dengan bau darah, menyebabkan orang-orang pingsan. Orang-orang di observatorium ekstrateritorial juga ketakutan. Para jenius dan ahli yang sudah mati ini dapat dengan mudah menyapu suatu wilayah di dunia luar. Tetapi sekarang mereka telah jatuh, apakah itu sepadan? Para pakar dan tetua kota suci tampak muram wajahnya. Namun, pada akhirnya, mereka menarik nafas dalam-dalam dan menghilangkan kesedihan di mata mereka. Meski kerugiannya besar, itu sepadan. Jalan seni bela diri sangatlah berbahaya. Hanya mereka yang hidup dan berkembang yang bisa menjadi ahli sejati. Penduduk Acheron Hall, Great Desolate Mansion, Demon City, ketiga kota suci ini memasang wajah jelek. Alasannya adalah karena pihak mereka telah menderita kerugian yang lebih besar. Hampir setengah dari orang-orang mereka telah dibunuh oleh Lin Suan. Banyak di antara mereka merupakan para jenius ulung yang berpotensi menjadi raja suci di masa mendatang. Namun sekarang, semuanya telah jatuh. Berikutnya adalah masa pemulihan. Setiap orang punya waktu 10 hari untuk pemulihan. Setelah 10 hari, sidang kedua akan dimulai. Mengenai seperti apa sidang kedua itu, tidak seorang pun tahu. Mereka hanya bisa meningkatkan kultivasi dan kekuatannya hingga ke puncak untuk menghadapi segala kemungkinan. Pada hari ke-9, Raja Suci Mayat Perak keluar dan mengumumkan. Ujian pertama telah berakhir. Mereka yang telah mencapai 50 kemenangan berturut-turut akan lolos ke ujian kedua. Begitu pengumuman itu dibuat, terjadilah kegaduhan. Ini berarti mereka yang selamat akan tereliminasi. Lagipula, mereka belum mencapai 50 kemenangan berturut-turut. Persyaratannya terlalu ketat. Banyak orang menghirup udara dingin. Mereka yang memasuki sidang kedua jelas merupakan pakar di antara para pakar. Diskusi dao surga suci adalah masalah batas surgawi kedua. Meskipun sebagian besar peserta adalah ahli dari kota suci, kami juga mengundang beberapa kultifator nakal. Namun, ujian kedua akan sulit bagi para pembudidaya nakal. Ujian ini membutuhkan kekuatan tim. Oleh karena itu, para penggarap nakal ini dapat bergabung dengan kota suci. Mereka dapat menyelesaikan uji coba kedua bersama-sama. Begitu pengumuman itu dibuat, semua orang mengerti. Pada saat yang sama, para pembudidaya nakal yang muncul sebelumnya berjalan keluar. Kemudian, mereka berjalan ke segala arah. Tampaknya mereka akan benar-benar kembali. Ketika kota suci lainnya melihat ini, mata mereka berbinar. Mereka tidak akan memberi mereka kesempatan. Sebaliknya, mereka akan membiarkan para penggarap nakal itu kembali dengan kedok tertentu. Lin Suan tentu saja mengetahui hal ini. Dia langsung mendengus dingin. Namun, dia juga muncul sebagai kultifator nakal. Oleh karena itu, dia harus memilih sekte. Tampaknya pertandingan kedua bukanlah pertarungan individu. Mungkinkah ini pertarungan tim? Sepertinya sudah waktunya untuk kembali. Mata Lin Suan berkedip. Yang lain juga memperhatikan. Mereka juga ingin tahu anak ini berasal dari angkatan mana. Namun, mereka tidak yakin. Di antara mereka, Mengking melangkah keluar dan berkata, Si gila pedang, mengapa kau tidak bergabung dengan suku naga biru? Kami pasti dapat membantumu melewati ujian kedua. Begitu dia mengatakan ini, semua orang terkejut. Mungkinkah orang ini benar-benar ada hubungannya dengan suku naga? Suku naga bersayap dan suku naga pedang juga bergegas keluar dan mengundangnya. Mereka tahu bahwa dia memiliki tanduk naga biru. Jika mereka bisa mendekatinya, keuntungan masa depan mereka tidak akan ada habisnya. Oleh karena itu, ketiga suku naga berlomba-lomba untuk mengundangnya. Semua orang tercengang. Apa hubungan anak ini dengan mereka? Duan Changhai mengundangnya atas nama pavilion Changhai. Bahkan Kinsianer pun datang dan mengundangnya untuk bergabung. Murong King Cheng dan Shen Jingkyu juga keluar dan mengundangnya dengan senyuman. Semua orang tercengang. Mata mereka merah dan mereka sangat iri. Siapa yang tidak ingin dihormati oleh berbagai kota suci? Mimpi mereka akhirnya terwujud oleh seorang pemuda. Lin Suan berpikir sejenak dan berkata, Undangan setiap orang sungguh sulit ditolak. Aku akan malu jika menolak siapapun. Bagaimana kalau begini, biarlah takdir yang menentukan. Mari kita lihat siapa yang Tuhan ingin aku pilih. Setelah pedang ini berputar, aku akan bergabung dengan vaksi manapun yang dihadapi puncak pedang. Lin Suan melambaikan tangannya dan cahaya pedang berputar di langit seperti roda api. Akhirnya, ujung pedang itu menunjuk ke arah kota Wushuang. Tentu saja, dia diam-diam mengendalikannya. Karena dia merasa sudah waktunya untuk kembali. Melihat ini, orang-orang dari kota Wushuang tercengang. Pakar top seperti itu akan bergabung dengan mereka. Jika demikian, mereka mungkin memiliki peluang lebih tinggi untuk memenangkan percobaan kedua. Raja Bijak Wushuang menyipitkan matanya dan tersenyum. Anak ini ingin kembali, tetapi dia masih harus menggunakan begitu banyak trik. Orang-orang dari kota Seribu Iblis di Istana Aceron dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka melihat ini. Mereka telah menduga bahwa pihak lain tersebut ada hubungannya dengan kota Wushuang, dan tampaknya itu benar. Sialan, kali ini aku akan mengirim mereka semua ke neraka. Mata mereka dipenuhi rasa dingin. Raja Petapa Mayat Perak melangkah keluar dan berkata, Tahap kedua akan dimulai besok, dan aku akan memberitahu kalian aturan tahap kedua. Tahap kedua, kalian semua akan memasuki ruang unik tempat kalian akan bertarung. Tidak ada batasan umur, tetapi Sage King dan Sage King tidak diizinkan menggunakan senjata mereka. Semua orang tidak percaya ketika mendengar ini. Apa, tidak ada batasan usia? Apakah itu berarti semua orang dari Medan Perang Pertama dan Kedua bisa datang? Astaga! Meskipun mereka semua adalah Yang Mulia Suci, orang-orang dari Medan Pertempuran Ketiga semuanya adalah Yang Mulia Suci Awal. Medan Perang Pertama dan Kedua berbeda. Medan Perang Kedua sebagian besar diisi oleh Yang Mulia Suci tingkat menengah, dan ada beberapa Yang Mulia Suci tingkat akhir. Medan Perang Pertama semuanya adalah Para Yang Mulia Suci akhir, dan mereka semua adalah monster tua yang telah hidup selama lebih dari 5.000 tahun. Jika mereka bertarung, kemungkinan besar mereka akan mati. Siapa yang bisa menghentikan mereka? Dalam sekejap, semua orang menjadi gempar. Namun, mata para ahli dari berbagai kota suci berkedip. Jelas bahwa mereka sudah mengetahui tentang aturan ini. Kata Raja Mayat Perak dengan suara pelan. Semua orang terdiam dan dia melanjutkan. Diskusi dao bukan hanya ajang memuji bakat, tetapi juga merupakan risiko untuk bertahan hidup di Myriad Worlds. Oleh karena itu, pertarungan kedua adalah membuatnya serealistis mungkin. Hanya mereka yang mampu bertahan dalam pertempuran yang rumit adalah mereka yang jenius dan ahli. Lagi pula, Anda tidak harus bertarung sendirian, Anda dapat membentuk aliansi, dan itu terserah Anda. Saya akan memberikan masing-masing dari kalian sebuah medali komando, namun masing-masing medali komando akan berbeda. Ada tiga jenis token, surga, bumi, dan vana. Hanya dengan mengumpulkan ketiga jenis token tersebut Anda dapat lolos ke tahap kedua. Anda memiliki waktu satu bulan di tahap kedua. Semua orang tercengang. Mereka tidak hanya harus bertahan hidup, tetapi mereka juga harus mengumpulkan ketiga jenis token tersebut. Ada juga batasan waktu satu bulan. Ya Tuhan, ini tugas yang mustahil. Lin Suan juga tercengang. Dia bertanya, ada apa dengan kakak senior? Jika demikian halnya, akan sangat sedikit orang yang dapat lolos tahap kedua. Sang Raja Suci yang tak tertandingi mendesah dan menyampaikan suaranya. Ini bukan pertama kalinya hal ini terjadi. Awalnya, mereka tidak menyangka banyak orang akan lolos di babak kedua. Dia tidak berencana membiarkan terlalu banyak orang lewat. Lin Suan terkejut. Apa yang terjadi? Mungkinkah ini ada hubungannya dengan pergi ke planet Si Yuan? Apapun yang terjadi, dia harus lulus. Kota Suci lainnya juga menanyakan hal ini. Namun, setelah mengetahuinya, orang-orang ini menjadi tenang. Dia takut persidangan kedua akan lebih brutal daripada yang pertama. Baiklah, begitu Anda memasuki tahap kedua, Anda tidak akan punya kesempatan untuk mengakui kekalahan, jadi belum terlambat untuk mundur sekarang. Terdengar suara dingin. Namun, tatapan para peserta itu tegas. Meskipun mereka tahu bahwa jalan di depan berbahaya, lalu kenapa? Mereka telah menghadapi begitu banyak bahaya di sepanjang jalan. Tidak mudah baginya untuk sampai sejauh ini, jadi bagaimana dia bisa menyerah? Selama masih ada secerca harapan, mereka harus berjuang keras, jadi tidak ada yang menyerah. Bagus sekali. Raja Saint Silvercors tersenyum saat melihat ini. Dia akan beristirahat untuk hari berikutnya. Besok, saat matahari terbit, itu akan dimulai. Semua orang kembali dan berkumpul bersama untuk membahas tindakan pencegahan untuk tahap kedua. Lagi pula, babak kedua bukanlah pertarungan individu. Melainkan pertarungan kelompok, jadi pembagiannya sangat penting. Kebanyakan kota suci harus memilih beberapa orang jenius, yang berarti bahwa meskipun mereka mendapat token, mereka akan memberikannya kepada para jenius tersebut terlebih dahulu. Mereka harus memastikan para jenius itu muncul dengan sukses. Kota tanpa tanding juga sedang mendiskusikan masalah ini. Lin Suan terkejut saat mengetahui bahwa kota tanpa tanding tidak mengirim terlalu banyak orang kali ini. Totalnya hanya sekitar selusin orang. Meskipun jumlah penduduknya cukup banyak, dibandingkan dengan kota suci lainnya, jumlahnya jauh lebih kecil. Itu karena kota suci lainnya hanya memiliki beberapa lusin penduduk. Perbedaan jumlahnya dua hingga tiga kali lipat. Namun, Raja Suci yang tak tertandingi tidak peduli. Dia sangat percaya diri. Lin Suan juga menemukan bahwa para peserta kali ini semuanya adalah murid langsung, yang berarti bahwa mereka dilatih oleh Raja Suci yang tak tertandingi. Totalnya ada tujuh orang. Selain itu, ada juga Lin Suan dan Shen Jingkyu, jadi totalnya ada sembilan orang. Ada pula dua orang mulia suci tingkat lanjut, sehingga jumlah keseluruhannya adalah sebelas orang. Meski jumlahnya sedikit, Raja Suci yang tak tertandingi sangat percaya diri. Kota suci lainnya juga cepat membuat persiapan. Malam berlalu dengan cepat, saat matahari terbit keesokan harinya, semua orang menarik nafas dalam-dalam. Mereka semua berdiri dan para Raja Suci juga berjalan keluar. Mayat perak Raja Suci berdiri di atas sembilan surga. Dia berkata, Buka saja. Para Raja Suci ini membentuk segel dan menekan kekosongan. Seluruh kekosongan mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Tak lama kemudian, muncullah hantu kuno. Hantu itu tak terkalahkan, seolah-olah dia adalah Raja Abadi. Dia memegang sebuah cermin di tangannya. Cermin itu digambar dalam bentuk pusaran air. Raja Suci mayat perak berkata dengan dingin, Masuklah. Itu adalah lokasi tahap kedua. Setelah itu, orang-orang dari Aceron Hall mengambil alih dan bergegas masuk. Empat puluh tujuh orang dari Aceron Hall masuk, dan masing-masing dari mereka sangat kuat. Setelah mereka masuk, mereka pergi ke kota iblis. Kota Dewa Petir, rumah hancur besar, dan kota Suci lainnya semuanya dimasuki. Raja Suci yang tak tertandingi menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Kalian juga pergi. Dengan dua tokoh generasi tua yang memimpin, Lin Suan dan yang lainnya juga melayang ke langit dan berjalan masuk. Melihat sosok-sosok yang menghilang, Aceron Hall, Great Desolation Mansion, dan kota-kota Suci lainnya memiliki niat membunuh yang dingin di mata mereka. Kali ini, mereka tidak akan kembali. Setelah semua orang pergi, para Raja Suci membentuk segel lagi. Cermin misterius di langit bersinar terang. Kemudian, terbentuklah sebuah layar cahaya. Ketika orang-orang di sekitar melihat pemandangan di cermin, mereka berseru kaget. Itu adalah orang yang baru saja masuk. Memang, cermin itu telah berubah wujud menjadi orang yang baru saja memasuki ruangan itu. Tidak hanya itu, cermin itu membentuk 24 layar cahaya. Antara langit dan bumi, semua orang bisa melihatnya. Bahkan mereka yang berasal dari daerah ekstrateritorial dapat melihatnya dengan jelas. Jadi seperti inilah penampakan tahap kedua. Meskipun mereka telah masuk, mereka dapat melihat dengan jelas situasi orang-orang ini. Mereka bertanya-tanya pertempuran sengit macam apa yang akan terjadi selanjutnya. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam setelah masuk. Dia tahu itu akan sangat berbahaya. Namun, saat ia muncul, ia tertegun karena menyadari tidak ada seorang pun di sekitarnya. Teleportasi acak. Dia terkejut. Jika memang begitu, dia harus bertemu terlebih dahulu. Jika tidak, itu akan sangat berbahaya. Untungnya, semua orang akan diteleportasi secara acak. Oleh karena itu, dia tidak takut akan ada situasi di tahap awal di mana mereka lebih banyak jumlahnya. Mereka telah memikirkan situasi seperti itu, jadi mereka telah memikirkan strategi untuk menghadapinya. Lin Suan mengeluarkan tokennya dan mengirimkan transmisi suara. Mereka mulai berkumpul. 4.238 Para jenius yang tersebar di mana-mana juga mulai bergerak cepat. Pada saat yang sama, para tetua dari berbagai kota suci agung menyaksikan pertempuran itu dalam diam. Mereka sangat gugup. Lagi pula, mereka tidak dapat mengendalikan situasi di dalam dan hanya dapat menonton dari luar. Tiba-tiba seseorang berseru saat menyadari seseorang telah terjatuh. Orang yang terbunuh adalah seorang Venerate Suci dari Menara Bintang Tujuh. Orang yang menyerang adalah Huang Shisan dari Great Desolate Mansion. Dia sangat menakutkan dan tidak ada yang bisa lolos darinya. Orang-orang dari Menara Bintang Tujuh tampak mengerikan, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Selanjutnya semua orang menyaksikan pertempuran itu dengan cemas. Di ruang ini, Lin Suan mengerutkan kening. Dia memiliki keunggulan yang kuat, yaitu mata dewa serangan surgawi, yang memungkinkannya melihat lebih banyak ruang daripada yang lain. Saat dia menggunakan seni dewa tingkat surga, dia merasakan firasat aneh bahwa dirinya tengah ditatap oleh banyak orang. Mungkinkah orang di luar dapat melihat apa yang terjadi di dalam? Lin Suan terkejut, meskipun dia tidak yakin. Namun, lebih baik berhati-hati. Petir yang tak berujung melingkupi tubuhnya dan menutupi mata emasnya. Lalu, dia menggunakan teknik matanya untuk melihat sekelilingnya. Berdengung. Tiba-tiba, tubuh Lin Suan bergoyang dan dia dengan cepat menghindar. Di tempat di awalnya berdiri, sebuah retakan yang sangat mengerikan muncul, menghancurkan segalanya. Itu adalah sinar cahaya yang lebih menyilaukan dari matahari. Untungnya, Lin Suan bereaksi cepat dan menghindarinya. Orang yang menyerang dalam kegelapan juga terkejut. Dia dapat menghindarinya. Namun, ketika Lin Suan berbalik dan orang itu melihat wajah Lin Suan, dia tersenyum pahit. Itu kamu, si gila pedang. Dia berbalik dan melarikan diri tanpa mengucapkan sepatah katapun. Sejujurnya, dia tidak tahu siapa Lin Suan saat dia melancarkan serangan diam-diam, tetapi sekarang, dia melihatnya dengan jelas. Dia tahu betapa mengerikannya pedang fanatik itu, jadi dia sangat tegas saat melarikan diri. Lin Suan mengerutkan kening. Dia melambaikan tangannya dan seberkas cahaya pedang melesat keluar seperti kilat. Hal itu membuat orang tersebut terlempar dan menyebabkan dia muntah darah. Jangan bunuh aku. Aku tidak tahu kalau itu kamu. Saya bersedia menyerahkan token saya. Tolong selamatkan nyawa saya. Orang ini adalah seorang ahli dari sekte tanpa batas. Pada saat ini, dia sangat tegas. Lin Suan mengambil token itu dan mendengus, enyahlah. Jika di luar, bahkan jika pihak lainnya berasal dari sekte tanpa batas, dia tidak akan membiarkan mereka pergi. Namun, di sini, dia tidak bertindak berlebihan. Setidaknya, dia tidak membunuh pihak lain. Dia tahu bahwa Balai Mata Air Kuning, Istana Kehancuran Besar, dan Kota Iblis pasti akan bekerja sama. Bahkan Lei Sen Cheng dan Pavilion 10.000 Pedang akan bergandengan tangan. Oleh karena itu, kota tanpa tanding memiliki banyak musuh. Jika mereka ingin melawan, mereka harus bergabung dengan pasukan lain. Jadi sekarang, dia mencari beberapa sekutu yang bisa bersatu dengannya. Pada saat ini, sebuah cermin muncul di langit dan menyelimuti area di bawahnya. Jelas itu adalah artefak Sain. Sepertinya seseorang sudah mulai mencarinya. Pada saat yang sama, beberapa pasang mata muncul di langit. Jelas, ini semua adalah teknik mata yang mengerikan. Lin Suan mengandalkan mata ilahi rahasia surgawinya untuk bergerak cepat. Dia telah mengalahkan beberapa orang. Dia juga telah memperoleh cukup banyak token, tetapi dia masih belum berhasil mengumpulkan semuanya. Lagi pula, setiap orang memiliki token yang berbeda dan akan ada banyak tumpang tindih. Sekalipun ia berhasil mengumpulkan mereka semua, ia akan tetap menyerang karena ia ingin melenyapkan sebanyak-banyaknya orang dari kota suci. Ketika para ahli di luar melihat pemandangan ini, mereka terkejut. Si gila pedang ini bergerak sangat cepat. Ya, dia sudah memperoleh enam token. Mengapa saya merasa dia bisa langsung menemukan lokasi musuh? Mungkinkah dia juga memiliki teknik mata yang kuat? Orang-orang ini bingung. Bahkan Raja Bijak pun mengerutkan kening. Mereka tampaknya ingin melihat melalui layar cahaya. Namun, Lin Suan memiliki lapisan pertahanan petir di tubuhnya. Selain itu, mereka tidak dapat ikut campur dalam situasi di dalam ruangan. Jadi, mereka hanya dapat menonton. Selanjutnya, para jenius lainnya mulai menyerang dengan cepat dan memperoleh lebih banyak token. Beberapa dari mereka terbunuh, sementara yang lain hanya kehilangan token dan tidak mati. Oleh karena itu, mereka hanya perlu merebut kembali token tersebut dalam waktu satu bulan. Oleh karena itu, mereka menjadi semakin gila. Untuk sesaat, segala macam pertempuran terjadi. Tiba-tiba, cermin kuno di langit menurunkan pandangannya dan menyelimuti Lin Suan. Pada saat yang sama, hukum yang tak terhitung jumlahnya tersebar di area tersebut, membentuk segel. Pada saat yang sama, senyum dingin muncul di bibir beberapa orang di kejauhan. Ketemunya. Mereka adalah orang-orang dari kota iblis. Pada saat ini, tiga sosok bergegas mendekat. Apakah kamu akan menyerangku? Lin Suan mencibir. Dia melayangkan pukulan ke segel itu, menyebabkannya bergetar tak henti-hentinya. Pada saat yang sama, ketiga monster besar yang bergegas datang dari jauh juga mengubah ekspresi mereka. Tidak bagus, percepat saja. Dia tampak melawan. Sepasang sayap muncul di belakang salah satu dari mereka dan membungkus mereka berdua. Sayapnya bergerak lembut dan langsung menembus kekosongan. Kecepatannya meningkat secara eksponensial. Orang lainnya terbungkus sayap. Telapak tangannya terus-menerus membentuk segel, menyebabkan cermin di langit terus-menerus memantulkan cahaya. Kekuatan yang tak tertandingi meletus dari cermin, menyebabkan dunia terus bertabrakan satu sama lain. Begitu hebatnya hingga beberapa orang di sekitar pun merasakannya. Wajah mereka menjadi pucat dan mereka segera mundur. Seseorang sedang menyerang. Serangan yang mengerikan. Seruan pun terdengar. Pada saat yang sama, orang-orang yang menonton dari luar tentu saja memperhatikan hal ini. Pendekar pedang itu menjadi sasaran, dan pertempuran besar akan segera terjadi. Mereka sangat gugup. Dan di luar angkasa, bibir linsuan melengkung membentuk senyum menghina. Pedang ki di tubuhnya terbakar, membuatnya tampak seperti dewa pedang. Dengan pedang dia membelah segel itu. Namun, linsuan tidak pergi. Sebaliknya, dia menunggu. Orang-orang ini ingin membunuhnya. Dia ada di sini untuk mengirim orang-orang ini ke neraka. Ketiga orang bijak iblis itu sangat cepat dan tiba dalam sekejap. Melihat linsuan telah merusak segel dan tidak melarikan diri, mereka bertiga tercengang. Kemudian, wajah mereka menjadi gelap. Nak, beraninya kau menunggu di sini. Kau benar-benar tidak sabaran. Baiklah, aku akan mengantarmu turun hari ini. Kekuatan yang menggemparkan bumi meletus dari mereka bertiga, dan cahaya hukum melesat ke langit. Seolah-olah ketiga gunung berapi itu telah dihidupkan kembali. Linsuan juga tidak banyak bicara. Dia segera melepaskan Tiger Demon All Out dan menyerang ke depan. Kapal perusak angkatan darat. Penghancur langit. Penekan jiwa. Ketiga serangan itu terjadi satu demi satu. Di antara langit dan bumi, terdengar suara auman harimau. Aumannya sangat menakutkan. Ketiga dimensage tentu tahu betapa kuatnya itu. Mereka meraung dan menyerang bersama. Mereka bertiga menggunakan keterampilan unik mereka yang mengerikan. Di antara mereka, yang memiliki sayap surga yang menyelimuti di punggungnya mengubah sayapnya menjadi dua bilah surgawi, yang memancarkan cahaya yang menakutkan. Orang lain mengendalikan cermin dan menggunakan serangan jiwa. Orang terakhir mengeluarkan raungan saat dia meninju dengan tinju yang mengerikan, menyebabkan dunia di sekitarnya runtuh. 4.239 Orang-orang di luar berseru ketika mereka melihat pemandangan ini. Si gila pedang seharusnya tidak dapat menghalanginya kali ini, kan? Ledakan. 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 Tiga kekuatan ilahi bertabrakan dengan Tiger Demon Fist. Sinar cahaya meledak, dan hukum yang mengerikan mengejutkan dunia. Kemudian, ketiga kekuatan dewa itu terkoyak, dan ketiga penguasa binatang pun terpental. Para penonton di luar menghirup udara dingin, memperlihatkan ekspresi sangat terkejut. Si gila pedang terlalu kuat, kan? Tiga penguasa binatang di luar angkasa juga memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Pihak lain mampu melawan mereka, dan ketiganya mampu melukai mereka. Cahaya dingin keluar dari mata mereka, dan mereka menyerang dengan sekuat tenaga. Dengan raungan, garis keturunan mereka diaktifkan sepenuhnya. Sayap-sayap surga yang menyelimuti yang mengerikan berkibar di antara langit dan bumi. Cermin kuno itu terus membesar dan membesar, bagaikan gunung yang turun, menyebabkan langit dan bumi hancur. Penguasa binatang terakhir bahkan mengayunkan tinjunya, menghancurkan kehampaan. Ia memiliki kekuatan untuk memusnahkan ribuan pasukan. Ini adalah tiga jurus pamungkas, tetapi semuanya dapat dengan mudah dipatahkan oleh Lin Suan. Tubuh ketiganya terbelah, berubah menjadi hujan yang berhamburan antara langit dan bumi. Kekuatan Lin Suan jauh melampaui ekspektasi ketiganya. Ketiganya mungkin tidak menduganya bahkan saat mereka sekarat. Serangan yang dibentuk mereka bertiga dipatahkan dengan mudahnya. Mereka sungguh lemah. Setelah Lin Suan membunuh mereka bertiga, dia mengambil cincin penyimpanan mereka. Lalu, sebuah tangan hitam besar mencengkeram kekosongan itu. Dia mengendalikan cermin itu secara langsung. Cermin itu ingin melawan, tetapi Lin Suan menamparnya. Mata ilahi rahasia surgawinya menghancurkan jejak jiwa yang ada di sana. Kota seribu iblis benar-benar gegabuh. Lin Suan mendengus. Dia langsung mengendalikan cermin dan mulai mencari-cari. Dia sedang mencari orang-orang dari kota seribu iblis. Penonton di luar berseru kaget. Wajah penduduk kota seribu iblis berubah jelek lagi. Apakah Kilin berkepala sembilan berada dalam bahaya? Benar saja, Lin Suan memang sedang mencari orang-orang dari kota seribu iblis. Awalnya, dia memiliki kekuatan suci tingkat surga, tetapi begitu dia menggunakannya, dia takut kekuatan itu akan terbongkar. Namun sekarang, dengan cermin kuno ini, tidak ada yang perlu ditakutkan. Kekuatan jiwanya mengalir terus-menerus, memungkinkannya untuk memindai sekelilingnya. Tak lama kemudian, dia melihat hantu beberapa binatang iblis. Membunuh. Lin Suan mengendalikan cermin dan terbang keluar. Tak lama kemudian, ia tiba di langit dan melepaskan sambaran petir yang menggemparkan ke pegunungan di bawahnya. Terdengar suara gemuruh hebat dari bawah. Seekor kadal tiba-tiba muncul. Ekornya berbentuk seperti pegunungan sepanjang seribu mil, membentang di langit. Namun, itu dengan mudah ditembus oleh Lin Suan. Setelah tiga gerakan, kadal raksasa itu hancur berkeping-keping. Setelah merebut token dan cincin penyimpanan, Lin Suan melanjutkan perjalanannya. Kemudian, dia menyerang dengan ganas dan membunuh lima binatang iblis yang mengerikan. Akhirnya, dia bertemu dengan seseorang. Ketika dia melihat orang ini, senyum muncul di wajahnya. Kilin berkepala sembilan. Ekspresi Kilin berkepala sembilan sangat jelek. Hanya ada dua orang di sampingnya. Secara logika, dengan statusnya, mustahil baginya untuk memiliki pengawal yang begitu sedikit. Namun, bagaimanapun juga, itu adalah teleportasi acak. Setelah dia tiba, dia tidak punya waktu untuk mengumpulkan yang lain. Namun sekarang, dia ditemukan oleh Lin Suan. Hal ini membuatnya merasa seperti sedang menghadapi musuh besar. Ketika Kilin berkepala sembilan melihat Lin Suan, wajahnya berubah menjadi hijau. Dia berbalik dan melarikan diri. Lin Suan melepaskan sambaran petir, yang berubah menjadi lautan petir dan menyegel seluruh ruang. Pada saat berikutnya, dia melangkah maju. Kenapa kau ingin pergi secepat ini setelah melihatku? Di mana kesombonganmu sebelumnya? Anak nakal sialan, kalau kau berani berbuat apa-apa, matilah kau. Para ahli kota iblis sudah dekat. Kilin berkepala sembilan menggertakkan giginya dan meraung. Di luar, orang-orang di kota iblis juga tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini. Raja Bijak Langit yang mengjulang tinggi pun berdiri, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Aura mengerikan mengguncang sembilan langit dan sepuluh daratan. Semua orang gemetar, suaranya yang dingin terdengar. Sigilah pedang, matilah kau. Wajah orang-orang dari tiga suku naga menjadi gelap. Raja Bijak yang tak tertandingi bahkan mencibir. Mengapa kalian tidak bisa tetap tenang? Jika kamu begitu takut pada kematian, mengapa membiarkannya masuk? Lagipula, tidak ada gunanya kau berteriak di sini. Masuklah jika kau berani. Berengsek, Raja Bijak Langit yang mengjulang tinggi hendak memuntahkan darah. Dia tidak bisa mengendalikan ruang ini, jadi wajar saja dia tidak bisa masuk. Terlebih lagi, ada begitu banyak Raja Sage. Jika dia melanggar aturan, dia akan diserang oleh mereka. Dia duduk dengan dingin dan menggertakkan giginya. Jika sesuatu terjadi pada kilin berkepala sembilan, dia akan mati. Sigilah pedang pasti akan mati. Siapapun yang berani melindunginya akan melawan kota iblis. Aku pasti akan menghancurkan jiwanya. Suara dingin itu membuat semua orang tahu bahwa kota iblis benar-benar marah kali ini. Aku jadi penasaran, apa yang akan terjadi pada kilin berkepala sembilan. Beranikah sigilah pedang ini bergerak? Di angkasa, Lin Suan menatap kilin berkepala sembilan dan tertawa. Kamu masih berani mengancamku. Sepertinya kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Pergilah, kalian berdua, bunuh dia. Kilin berkepala sembilan meraung. Di sampingnya ada dua dimensage. Yang satu bersinar seperti matahari, sedangkan yang lainnya dingin seperti iblis. Keduanya adalah penjaga yang kuat. Mengaung. Yang di sebelah kiri adalah burung pipit yang menyala-nyala. Ia membuka mulutnya dan menyemburkan api suci yang membakar sembilan langit. Yang di sebelah kanan memuntahkan awan-awan iblis yang mengerikan yang menutupi langit dan matahari. Awan itu membawa aura dingin. Ketika mereka berdua menyerang, itu benar-benar mengerikan. Namun, sangat disayangkan mereka bertemu Lin Suan. Lin Suan tidak peduli sama sekali. Dia melambaikan tangannya dan tinju setan harimau dan segel naga biru meletus lagi. Naga itu meraung dan harimau itu meraung. Langit runtuh dan bumi retak. Langit yang penuh dengan api suci dan awan iblis yang mengerikan semuanya hancur. Keduanya pun berseru. Tidak bagus, tuan muda ke sembilan. Dia terlalu kuat, sebaiknya kita segera melarikan diri. Ekspresi Kilin berkepala sembilan menjadi sangat jelek. Bisakah kita melarikan diri? Seperti yang diduga, petir terus bermunculan di sekitar Lin Suan, begitu pula pedangki yang menakutkan. Pedangki memotong segalanya. Kalian bertiga tidak perlu menyerah. Jika kalian berlutut dengan patuh, aku dapat mempertimbangkan untuk membiarkan mayat kalian tetap utuh. Kilin berkepala sembilan menggertakkan giginya. Dia tahu bahwa kota iblis telah menargetkannya sebelumnya. Pihak lain pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Oleh karena itu, dia berkata, kalian berdua, tunggu sebentar. Aku akan menggunakan teknik rahasia. Dia menggertakkan giginya dan ilusi ular surgawi berkepala sembilan dan kilin muncul di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia meludahkan seekor anjing laut yang besar. Ada seekor kilin yang melingkari segel itu. Sungguh mengerikan. Mungkinkah itu harta karun yang ditinggalkan oleh ras kilin yang legendaris? Ketika para penonton melihat ini, mereka berseru. Mereka tidak menyangka kilin berkepala sembilan memiliki kartu truf seperti itu. Ketika kedua orang bijak iblis melihat ini, mereka pun menarik nafas dalam-dalam. Itulah satu-satunya cara. Oleh karena itu, mata mereka memerah. Mereka mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Hukum di tubuh mereka meletus dan mereka mengeluarkan raungan yang menakutkan. Mereka berdua menggunakan teknik rahasia mereka dan bergegas lagi. Huff! Lin Xuan mendengus dingin. Hukum angin dan petir mengembun di tangannya, membentuk sabit besar yang tidak bisa dihancurkan. Ketika sabit itu menebas, ia menghancurkan segalanya. Tak lama kemudian, teriakan pun terdengar. Kedua dimensagia itu bahkan tidak dapat menghalangi satu gerakan pun. Mereka dibunuh secara langsung. Jiwa mereka ingin berlari, tetapi mereka langsung diselimuti oleh dua bola api kemasan. Mereka terbakar dengan cepat. Ah! Ceritan menyedihkan itu membuat kulit kepala menjadi mati rasa. Kilin berkepala sembilan tercengang. Mereka bahkan tidak bisa menghalangi satu gerakan pun. Dia menggertakkan giginya dan memuntahkan darah, mengotori segel kilin. Segel kilin memancarkan cahaya yang tak tertandingi, dan suara gemuruh yang mengerikan terdengar darinya. Seolah-olah seekor kilin telah bangkit dan melesat menuju langit. Dengan suara keras, dia merusak segel itu. 4.240 Besar Naga berkepala sembilan sangat gembira saat melihat ini. Ia berubah menjadi aliran cahaya dan mencoba pergi dengan segel kilin. Namun, pada saat ini, sebuah telapak tangan hitam besar menamparkan dan membungkusnya. Berengsek Naga berkepala sembilan meraung dan meniup segel kilin saat ia menerjang maju. Ia ingin melawan pihak lainnya. Kilin menyerbu ke awan dan ingin mencabik-cabik telapak tangan hitam itu. Ledakan Keduanya bertabrakan dan hukum yang mengerikan menyapu ke segala arah. Retakan besar yang tak terhitung jumlahnya menyebar dengan cepat. Aku berhasil menghalaunya. Naga berkepala sembilan menghela napas lega. Akhirnya, aku bisa melawan pihak lain. Namun, dia segera menyadari bahwa dia terlalu naif. Ada tanda-tanda aneh di telapak tangan hitam itu dan langsung menangkis serangan kilin. Telapak tangan hitam menutup dan langsung mencengkeram kilin. Pada saat ini, telapak tangan lain menamparkan. Seperti bayangan naga biru, ia melesat ke arah Kyujin. Naga berkepala sembilan menjerit kesakitan dan tubuhnya langsung terkoyak. Tidak. Di luar, penduduk kota iblis bersorak gila saat melihat pemandangan ini. Naga berkepala sembilan sama sekali tidak dapat menangkis serangan tersebut. Dia pasti akan terbunuh. Naga berkepala sembilan hanya punya tiga nyawa tersisa. Sekarang, dia hanya punya dua nyawa tersisa. Apakah dia masih bisa melawannya? Sialan, mengapa orang-orang itu tidak berani datang? Naga berkepala sembilan memang terbunuh. Hati naga biru jelas bukan sesuatu yang bisa ia tahan. Namun, garis keturunannya istimewa dan dia bisa bangkit kembali setelah mati. Tidak lama kemudian, hantu naga berkepala sembilan muncul di tubuhnya. Setelah dia dihidupkan kembali, ekspresinya menjadi sangat tidak sedap dipandang. Berengsek. Aku pasti akan membalas dendam. Dia lari lagi. Namun, segel naga biru. Sekali lagi, itu terjadi. Naga berkepala sembilan berteriak dengan marah. Lin Suan mencibir. Kau ingin memohon padaku. Aku akan memberimu kesempatan. Naga berkepala sembilan menggertakkan giginya. Aku seorang jenius yang tak tertandingi. Biasanya aku sombong dan angkuh. Bagaimana mungkin aku bisa memohon belas kasihan? Namun, dia hanya punya dua nyawa. Pihak lain bisa menghancurkannya sepenuhnya dalam dua gerakan. Untuk menyelamatkan hidupnya, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan berlutut di tanah. Tolong biarkan aku pergi. Aku tidak akan pernah melawanmu lagi. Hahaha, Lin Suan mendongakkan kepalanya dan tertawa. Matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan saat dia menatap ke langit. Kau lihat itu. Para jenius tak tertandingi dari miriat Dimensity yang telah kau latih sekarang berlutut di depan kakiku. Aku ingin tahu bagaimana perasaanmu tentang itu. Orang-orang di luar tercengang. Roh berkepala sembilan itu benar-benar berlutut dan memohon belas kasihan. Ini benar-benar di luar dugaan mereka. Lebih jauh lagi, provokasi Lin Suan yang tak terkendali semakin mengejutkan mereka. Para iblis besar di kota iblis segudang meraum dengan ganas. Mereka awalnya adalah binatang iblis yang ganas. Biasanya, mereka adalah orang-orang yang menekan orang lain. Tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Namun, pada saat ini, mereka ditampar dengan gila-gilaan. Bahkan murid mereka yang paling menonjol pun berlutut di kaki orang itu. Sialan, para tetua itu begitu marah hingga mereka hampir muntah darah. Mata Raja Suci Langit terbang meledak dengan cahaya pedang mengerikan yang menembus segalanya, menyebabkan langit dan bumi di sekitarnya hancur. Kilin berkepala sembilan juga meraum dengan liar di dalam. Siapa kamu? Siapa kamu? Mengapa kau menarget kota iblis segudang kami? Dia benar-benar tidak mengerti. Lin Suan mencibir. Kalian orang-orang dari kota iblis menggunakan kekuatan kalian untuk menindas orang lain. Apakah kalian pikir kalian bisa menindas orang lain hanya karena kalian memiliki keunggulan? Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya diganggu. Aku di sini untuk membalas dendam. Saat dia berbicara, Lin Suan menyerang dengan teknik penekan jiwa miliknya. Tablet batu hitam yang mengerikan itu turun dan menghancurkan Kilin berkepala sembilan sepenuhnya. Lin Suan menyerang dengan pedangki berbentuk naga yang memasuki tubuh Kilin berkepala sembilan dan menyegelnya sepenuhnya. Kilin berkepala sembilan merasa kekuatannya menghilang dan ketakutan. Apa yang ingin kau lakukan? Saya sudah berlutut dan memohon belas kasihan. Lin Suan mencibir. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu sekarang. Karena kamu masih berguna, aku akan memberimu hadiah besar. Dengan lambayan tangannya, dia menahan Kilin berkepala sembilan. Para penonton di luar tercengang. Pihak lain tidak segera bertindak. Ini sungguh mengejutkan. Tetapi setelah dipikir-pikir, mereka tahu bahwa Kilin berkepala sembilan mungkin sedang merasakan hal yang lebih buruk daripada kematian saat ini. Mereka tidak tahu apa yang direncanakan pihak lainnya. Adapun orang-orang di kota Myriad Demon, mereka berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Pihak lain datang ke sini untuk membalas dendam. Siapakah orang ini? Mereka telah menyinggung banyak orang karena kesombongan mereka. Tapi kenapa? Seharusnya tidak ada seorang pun yang bisa melawan mereka. Wajah Raja Dewa Langit yang melonjak juga gelap. Dia sedang memikirkan siapa orang ini. Tiba-tiba, dia teringat seseorang. Namun, dia segera menggelengkan kepalanya. Mustahil, anak itu diracuni oleh diagram mata air kuning. Dia seharusnya tidak hidup lagi. Dan meskipun dia masih hidup, dia seharusnya tidak sekuat itu. Karena itu, dia tidak tahu siapa orang ini. Lin Suan pergi setelah menekan Kilin berkepala sembilan. Dia tidak membunuh pihak lain. Karena dia akan menggunakan Kilin berkepala sembilan untuk mengancam kota iblis segudang. Siapa tahu, mungkin berguna. Namun, untuk saat ini, ia harus bertemu dengan warga Peerless City. Dia terus mengaktifkan cermin kuno di atas kepalanya untuk mencari. Di tempat lain, orang lain juga melakukan hal yang sama. Mereka mencari pihak lain dan memperebutkan token. Di pegunungan yang luas, empat garis petir menyambar dan berubah menjadi empat sosok. Mereka adalah empat ahli Lei Shen Cheng. Pada saat ini, mereka sedang menatap sosok di dekat air terjun di hadapan mereka, dan sudut mulut mereka melengkung membentuk senyuman. Ada seseorang di sana, dan dia sendirian. Mereka langsung menyerbu dan bertarung ke empat penjuru, mengepung orang itu sepenuhnya. Melihat penampilan pihak lain, mereka seharusnya berasal dari kota tanpa tanding. Senyum dingin muncul di wajah mereka. Ada permusuhan antara mereka dan kota tanpa tanding. Jadi, apakah mereka melihat orang-orang dari kota tanpa tanding? Berlututlah di kaki kami dengan patuh dan terimalah keputusan kami. Kami dapat meninggalkanmu dengan mayat yang utuh. Di depan mereka, seorang pemuda sedang duduk di atas batu di bawah air terjun. Ia sedang memancing sambil memegang pancing di tangannya. Sambil menatap keempat sosok itu, dia mengangkat kepalanya dan mengerutkan kening. Warga kota Lei Shen, kalian membuat ikan saya takut. Enyahlah. Jika tidak, mati. Suara dingin bergema di antara langit dan bumi. Keempat Lei Shen Cheng tercengang. Kemudian, mereka mencibir dengan jijik. Apa yang dikatakan pemuda ini? Suruh kami enyahlah. Dan dia bilang dia ingin kita mati. Hahaha, siapa dia menurutnya? Jika Anda Fuhong Ye atau Ling Hu Cui Xue, kami akan segera pergi. Tapi kamu tidak, beraninya kamu bersikap begitu sombong di depan kami. Sepertinya Anda bosan hidup. Beberapa orang memang selalu ceroboh. Pemuda itu berdiri. Joran di tangannya masih berayun pelan. Suara rendah dan dalam terdengar. Seribu gunung, penerbangan mutlak. Saat suara itu terdengar, pemandangan di sekitarnya berubah. Ribuan ilusi gunung muncul di sekitar air terjun dan menghalangi jalannya. Pada saat yang sama, beberapa sinar cahaya yang tajam menerobos kehampaan, menghancurkan seluruh kehampaan. Mengembuskan, mengembuskan. Dalam sekejap mata, keempat yang mulia suci kota Lei Shen tertusuk ribuan kali oleh bayangan hitam itu. Darah mewarnai langit menjadi merah. Terima kasih telah menonton!